Tidak perlu gendut ya guys, yang penting anak gue sehat Yang bilang anak gue kurus, gigi lu yang kurus Saya cuma tip 1, hati-hati Anak gue sehat segini itu jatuh dan cepat tidur Selamat, bulan-bulan Heee Berarti ada boleh Mama Umi doang Udah dong Umi nanti siang ya Iya Thank you auntie, iya aku tuh udah gede Aku mau pakai celana jeans sekarang Karena aku udah 7 bulan Ya guys ya, merayakan di edam 7 bulan Aku udah berindirin celana jeans Cut brai Ya guys ya Pakai sepatunya Nike doang Mana Nike nya Mama Rosaki ya Oke Nanti dia mulai 7 bulan Udah harus ganteng kita Momi juga udah harus mulai merawat diri Contohnya Momi sekarang pakai hoodie Biasanya pakai piyama ya Walaupun barang dagangan juga Tapi kan tetep aja Ya kan Setidaknya gue nisir gitu Walaupun masih kusut dikit Oke Terus gue mau skincare Gue mau jadi beauty blogger guys Ya Nanti kalau misalkan ditanya sama temen-temen Jaden Mama kamu youtuber Iya Mama kamu kontennya apa Berantem Enggak Oke kan Kalau ditanya Mama kamu apa youtuber Kontennya apa Beauty blogger Ya bagus kan Sebenernya pilihan kedua ada mukbang guys Mukbang tuh gue lebih suka Cuman gembrot gak sih Kita kan masih mempercantik diri Mesti diet Kecuali kalau mukbangnya apa Gue lepehin aja kaya-kaya Ya guys ya Sayang Gue tuh kalau udah liat makanan Itu baunya pengen gue makan Makanan gak enak aja Gue habek Cuman yang enak Oke Hmm Oke Terus Nah Karena jaden itu udah 7 bulan Kita Harus pakai sepatu tiap hari Kenapa Nanti kalau gak kata Mama Kebiasaan sampai gede Kagak mau pakai sepatu Gitu Ini ya Hmm Oke Hmm Kutu naiki Kamu bayi bukan sih Gede banget Huh Bayi bukan nih Kopi aku mana Ganteng di aku tuh ya tuh Ganteng di aku tuh ya tuh Ganteng di aku Ganteng di aku Ganteng di aku Coba 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 Wiii Hihihihi Udah bukan bayi kalau kayak gini ya Ini bayi Udah lumayan ya Udah lumayan ya Udah lumayan ya Udah bayi nih Oke Udah handphonenya di mana? nanti ada yang terpon lagi ini punya handphonenya apa di tas ya? ini mau bawakan nih? enggak lah itu oke, kita cus jam 10.49 oke, ayo kita cus ke mobil selamat ulang bulan mau pergi nih mau pergi nih mau pergi ya mau kemana? selamat ulang bulan kami ucapkan di 7 bulan aku ya di 7 bulan aku giginya udah nunggu banget gigi aku baru 2 rapih sayang kok kamu kayak meresek banget sih enak kan nggak? selamat selamat tenut 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 gigi jeden 2 2 gigi jeden eh? iya? jeden mau kado apa? jeden mau kado apa? jeden mau apa? momnya dia berikan 1 kado itu belum diambil itu kan kado dari momi kalau kado dari jeden buat jeden apa? kayaknya bagus nih kaksitnya lihat deh pakai semut nggak? iya bagus kaksitnya tuh gini ya, jeden ngadep situ ya oke? iya anak ganteng yuk hai hai onti nah iya ayok ayok ya ayok soruen pas buy go selamat menikmati selamat menikmati ayo kita naik cepetan kata dia diteriakin ayo kita masuk ada mickey mouse ada mickey mouse selamat menikmati selamat menikmati hai 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 nah Mbak, ini mau nimbang berapa beratnya tebak. Kenapa nih, Manyun? Ciluk? Jare-jare. Kenapa? Aus. Ayo, Jaden. Oke, kita tebak-tebakannya, guys. Berapa berat Jaden sekarang, Unti Uncle? Hai, Unti. Aku mau nimbang nih. Iya, karena aku sudah 7 bulan. Kalau aku tidak pakai celana, aku dikatakan menetijen. Oke, yuk. Kepalanya di sini ya? Oke. Tidak, tiduran. Kepalanya di sebelah sini. Tunggu, maaf. Oke. Oke. Tidak bisa duduk ya? Unti cantik ya? Tidak bisa duduk ya? Tidak bisa duduk ya? Ya udah, mau tiduran aja? Bisa kok dia? Tuh. 8,2 kg, gue udah bilang apa? 8,2 kg, guys. Anak gue, guys. Enggak kurus ya, guys. Yang bilang anak gue kurus, gigi lu yang kurus. 8,2 kg? Ini kurangnya 100, ya. Tidak ada pemper sama baju. 8,1, dong. Tiduran lagi yuk. Tiduran yuk, ukur tingginya. Boleh? Oke. Ini pintar, sayang. Tiduran ya, maaf ya. Pak. Pak. Tidak nangis. Pak. Tidak nangis ya? Tidak nangis ya? Tidak nangis tepatunya ya? Iya, aku harus ganteng. Karena aku punya lagu. Anak ganteng. Anak ganteng. Besok tayang, mbak, lagunya. Iya. Yuk, ibu pegang kepalanya. Ayo. Berapa nih tinggi jeden? 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 Sudah mentok ya, bu? Iya. 70. 70. Anak gue tinggi, guys. Bentar lagi 1 meter. Bentar lagi main basket. 70, pak. Tinggi gak, kakak? Segitu. Tinggi. Sudah dari 66, ya. Naik 4 cm dalam sebulan. Berarti dia cukup gisinya ya, guys. Ganteng. Gak apa-apa gue. Gak apa-apa gue. Gak apa-apa gue ini dibilang kayak gak pernah dandan. Katanya aku kemana-mana pakai baju tuduk ya udah geji. Yang penting anak gue tinggi. Sih ketawa terus. Safety ya jeden ya. Safety di bimbang ya. 44 ya. Oke. Bentar lagi anak gue 1 meter. Oke. Normal ya. Nomor 8. Sip. Udah ditunggu dulu. Kedian gue dulu nanti dipanggil lagi ya. Oke sepatu kecenya dulu. Oke. Disi. Keren. Ya. Yeay. Gak nangis loh dia. Berani ya sama orang ya. Sip. Thank you auntie. Tunggu ya. Gak nangis. Gak nangis. Gak nangis. Tuh guys. Lihat kan. Anak gue tinggi. Terus begitu gak kursus ya guys ya. Oh subia anak gue kursus. Anak gue tuh bukan kursus anak gue tinggi. Memanjang ke atas. Bukan melebar. komanya iya melebar ke samping cornernya ke atas ya guys ya jadi tadi beratnya itu 6 beratnya berapa 8,1 ya guys ya terus tingginya 70 cm bentar lagi 1 meter loh ya oke Nunggu berapa orang lagi Kak? Anaknya nak 4 kilo emaknya naik 40 kilo 72 cm cuy enggak apa-apa yang penting anaknya beratnya naik masa? anaknya kan naik gara-gara berat main naik siapa yang ini? sepulangnya naik bayi layi bayi man bayi selamat menikmati ini diam-diam gue kira kenapa nonton karton si Jaden gim-diam gue kira kenapa sengaja dia nonton karton gak boleh tuh sampai begitunya sayang dia apa ya tu Jaden 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 ayo ayo masuk ayo 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 ayoo ayo 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 mockery kayo Tuh, anak lo sehat lagi sih, gak kurus Iya, naiknya berapa kilo? 4 kilo ya? Tahir kita ketemu, itu di bulan lalu Tanggal 6 Mei Nah Mei itu dia ada di 7,3 Sekarang dia ada di 8,1 7,3 ke 8,1 9 800 gram Oh iya lumayan, 4 kilo 8,9, bagus itu guys Anak gue bergizi Tingginya juga tinggi ya? Cukup gue, 70 cm untuk anak usia itu udah aman banget Anak usia 6 bulan itu Di 68 jadi 70 Tuh, anak gue tingginya di atas rapan-rapa Bukan kurus, dia tinggi Bukan kayak gue, melebar Udah bisa apa, udah bisa dipanggil, udah bisa Udah bisa, jadi Jadi kalau usia 6 ke 9 bulan Jadi anak sudah mulai ada nama interaksi Di interaksi dalam matian Jadi misalnya dikendong nih sama orang gitu ya Terus ibu manggil dari belakang Dia udah ntar dicari nih Nah itu udah mulai tuh Jadi anaknya sudah mulai punya namanya bahasa reseptif Bisa dipanggil, nah nanti ada fase dimana Anak sudah mulai bisa nanti 9 bulanan Udah bisa disuruh Eh coy, dadah dadah coy, tepok tangan tuh Nanti 9 bulanan Dia kalau usia makanya mulai diajarkan Diajarkan anaknya sudah dengan perintah sederhana Tadi, dadah, tepok tangan gitu Jadi tiap misalnya mamanya pergi Eh dadah 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 Tadi tahu tuh oboh, dadah itu saya harus melambaikan tangan Segala macam, nanti tanpa diajari Kita cuma ngomong, eh dadah, Jaden dadah Tidak bisa dadah dia? Dadah, udah mulai, tepok tangan, dadah dadah Itu udah mulai Sama anak yang kemarin cuma ngece, awa 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 Sekarang sudah mulai namanya bubbling Bubbling itu ta-ta-ta, jadi ada pengulangan skokat yang sama Tanpa makna, ta-ta-ta, nan-ana, dadah Itu lalu mulai tuh, usia 7 bulan Sampai usia 12 bulan Kalau dia bisa udah aman Yeay Makan lu berapa kali sekarang? Tiga Udah tiga kali utama? Snacknya sekali atau dua kali Sekarang sekali makan udah berapa? Berapa sendok kurang dewasa? Ada empat, lima Lebih lah Sampai dia gak mau aja Ya, oke lah Dari saya, yang utamanya Satu, bikin sendiri jadi Pake food processor itu Sama resepnya dari dokter itu Maksudnya kan ibu pake food processor Mau apapun sebenernya, mau gua aja terserah Senyaman orang tua, senyaman anaki juga Sesuaikan dengan usia anak Yang kedua jangan lupa pertimbangkan Kalau kemarin kan masih bubur yang saringan Nah, saat ini nanti usia 7 bulan Pertimbangkan untuk naikin tekstur Jadi, di 9 bulan nanti Kamu sudah mulai bisa yang namanya Nasi cincang, nasi tim Gitu, nanti di usia 7 atau 8 bulan saat ini Kalau anak tiba-tiba lagi menolak makan Pikirkan untuk ngasih bubur yang tanpa saringan Kalau kemarin saya saringan, sekarang ini bubur tanpa saring Makin nanti di evaluasi Jadi sudah mulai bisa belajar untuk naik tekstur Dan nanti usia 8 atau 9 bulanan Enaknya sudah mulai bisa namanya finger food Jadi, dia potongan-potongan gitu ya Dia potongan makanan atau Ibu bikin paling gampang itu Scramble egg aja tuh Kemudian taruh aja di meja atau di piringnya Dia nanti kan ngambil chaplok Sudah mulai namanya finger food Pada usia 8 atau 9 bulanan Kalau dia bisa, udah mau Bagus coy Indomie ya bikin sendiri ya Jangan indomie, jangan ini juga Samyang Tujuh bulan disini lihat ya Tujuh bulan 70 cm kan minimum cuma 69 Itu ideal 69 anaknya 70 Kan bagus Targetnya nanti usia 9 bulan Abis ini kita pernah 9 bulan Jadi 8 bulan libur Jadi ketemu lagi nanti di Agustus Oke 2 bulannya Yes, selang 2 bulan dari saat ini Kita ketemu lagi Nanti targetnya nambah jadi 72-73an Untuk tinggi badan Yang kedua Kalau lihat dari berat badan Usia 7 bulan Memang kan ideal sekitar 8,3an Dia 8,1 Sebenarnya masih wajar Yang kemarin dia 7,3 di bawah sini Karena agak jauh tuh Sekarang naik udah mulai enak Begit garis hijau Targetnya nanti 8,1 Tambah sekitar 700 gram Jadi 8,8 sampai 8,7 Nanti usia 9 bulan Oke Jadi sebelas ini kita ketemu lagi Di usia 9 bulan Overall akhir kita ketemu itu Di usia 6 bulan kemarin Dapat PCP ketiga sama rotak Nah hari ini saya masukin Influenza aja satu suntikan Oke Dan nanti ketemu lagi di usia 9 bulan Berarti demam ya? Demam gak? Tetap punya, namanya vaksinasi Semua vaksinasi tetap punya pulang demam Tapi demamnya sekitar 25-48 jam aja Kemarin ini abis alergi gak apa-apa ya dok ya? Alergi apaan emang bisa makan apa? Telur sama susu UHT Oke Ya nanti dia evaluasi ya Kan sebenernya kalau kayak gini Kan sebenernya reaksi cuma di kulit luang Artinya masih reaksi yang ringan Nah nanti dia evaluasi Muntah-muntah Ada muntah juga? Iya, tapi sekali Sekali aja Oke Telur baru sekali itu Atau udah banyak, udah lama Tiga kali lah Udah tiga kali Sebenernya kalau memang kecurigaan alergi Itu paling gampang adalah Pertama kali diberikan Aki bermasalah Kalau memang kecurigaan Jadi kalau memang nyata Pemberian telur sudah 3 atau 5 kali pemberian Sebenernya sih bukan gara-gara itu Masih mungkin juga, masih mungkin ya Gara-gara si susunya Ada kondisi yang namanya Kalau emang cuman seluruh Seluruh cerna doang gitu Anaknya ada muntah doang Pikirkan kondisinya namanya Lactose intolerans Jadi susu itu menurunkan lakosa Nah lakosanya kalau kebanyakan Akan merangsang anaknya jadi Mencret Atau jadi muntah Jadi kembung itu masih bisa Nah kalau memang ada merah juga Masih mungkin jadi susu sapinya itu Kan dia lagi susu sapi Iya Makanya kalau bisa Berarti coba singkirkan sementara Itu si olahan susu sapinya Oke Tapi emang boleh kan ya Minum di UHT Di UHT Di UHT Untuk jadi olahan MTA sih boleh Tapi nggak boleh langsung Tapi nggak boleh diminum gitu langsung Nggak boleh Boleh diminum langsung Kalau anaknya punya usia setahun keatas Mas Yuk sini ya prinsa yuk Ayo nih jadon udah bisa apa aja ya Tuh digendong sama om dokter yang keluarin kamu Iya Hari ini kita masukin paksi grip Ini yang masih influenza nya Ini bulan 12-24 ya Oke Nih digendong sama om dokter Ayo Mangis nggak Jadi kalau anak usia dia 7 bulan saat ini Anak itu minimang bisa sit with support Ini sudah bisa ya Dan bisa sit with all support Itu masih oleng ya Ini masih wajar gitu Nanti targetnya adalah Anak ini kalau 7-8 bulan Ini saya diolong-olong gini Anak itu udah nggak oleng lagi tuh Ini kan udah mulai kuat dia Bisa mempertahankan tubuhnya Oke Iya Ini masih wajar tuh Iya Nah Nasi ketemukan 9 bulan Dia dari tiduran Tanpa bantuan Tiba-tiba duduk sendiri Dari 8-9 bulan lagi Eh udah bisa sih duduk sendiri ya Enggak Dari tiduran Tiba-tiba dia miring-miring Tiba-tiba dia duduk Udah Udah bisa Udah bisa Udah bisa Udah jago Jgerti coi Tepuk tangan udah bisa udah Udah bisa Udah bisa ngerangkap Udah bisa ngerangkap Udah udah pinter berarti Iya Iya Sip Boleh dulu bentara nih ya Mau periksa dulu ya tiap malam nyurit di suimut sabar dulu, gak usah deh makanya ntar dulu mau bangun dia lotion masih jalan kan? masih anak ibu memang alergian kulit-kulitnya pada kering-kering biasanya alergi itu akan membuat yang namanya eksim yang salah satu kondisinya atau kulitnya kering makanya pembelian lotion harus rutin linter banget ya anak bayi ini ketawa giginya udah keluar oh iya iya udah keluar giginya gigi atasnya udah buang tuh baru gigi dua aja udah keliatan banget bentar bentar dulu bentaran oke nih kesel kesel mana omanya belum keluar gue yang atas tungguin ya 2 bawah sama 2 atas habis itu keluar kamu sentikin ya jadon ya satu ya sini 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 wuuh cayang 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 ya gak apa-apa cayang ya jahat ya om ya udah udah beres udah nangisnya nih nangis karik nih acting udah baik ya enggak 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 dia suka gini gak apa-apa anak itu kan lebih mengekspresikan sih bu ya entar dia seneng entar dia kesel segala macem mungkin dengan nangis dan ekspresi segala macem itu masih wajar jadi targetnya sebenarnya usia 6 bulan saat ini kan sampai 9 bulan itu yang tadi sedulang barusan adalah interaksi itu yang sesuai yang penting gitu jadi dia sudah mulai bisa dipanggil orang lain sudah mulai bisa gitu itu wajar aman banget tuh jadi kalau kita bisa menilai ada kecurigaan maaf ya ada autism atau tidak mulai dari usia 6 sampai 12 bulan oh gitu nah dievaluasi paling gampang dia anaknya bisa dipanggil apa kagak sih jadi kalau digendong bisa dipanggil tadi sih bilang bisa disuruh gitu ya itu wajar dan anak senyum senyum juga selalu interaksi jadi saya gendong-gendong misalnya diketawa-ketawa dia seneng gitu dia bisa mengekspresikan dengan senyum itu nah itu juga hal yang wajar yang harus ada pada anak usia 6 sampai 12 jadi kalau ada ya insya Allah si anaknya aman ini aman kan ya aman aman jadi dari saya insya Allah untuk pertumbuhan aspek BBTB nya sudah sesuai terus kemudian juga perkembangannya insya Allah sesuai sudah aman saya cuma titip satu hati-hati anak usia segini itu seringkali karena udah makin banyak pandem aktivitasnya jatuh dan tempat tidur iya itu ya setiap malam nyerip ke ini loh ke apa ya oke memang kan lagi ini anak itu sekarang tidur udah lasak gue ya bisa diem nah emang wajar wajar gitu wajar gitu jadi maksudnya dia tidur udah lasak gitu yang kedua adalah anak itu sedang mengeksplore terus nangisnya segini itu wajar jadi seringkali dia masih belum tahu oh ini tinggi gitu gue takut gitu enggak gitu jadi akhirnya anak itu bisa berjatuh dan kadang misalnya dia tidur sama ibu ibunya keluar gitu tadi lihat nih mamanya gak ada nih tadi kita pakai nangis tapi kita nyari tuh nah nyari kadang-kadang bisa jatuh gitu makanya kalau bisa pakai pagar-pagarannya tuh di sekitarnya dia atau pakai taruh di boxnya dia kalau dia tinggal gitu aman lah insya Allah jadi saya semuanya udah bagus semua ranjangnya pindah ke bawah kali ya ha? kalau bisa mungkin gak usah pakai dipan lagi gak usah pakai tempat tidurnya lagi taruh di bawah ranjang juga gak apa iya langsung kasur ya langsung kasur mau gue aja sih senyaman orang tuanya aja terus ada pantang apalagi gak? enggak ada biasanya udah aman aja tapi mungkin besar sih UHT-nya yang diisiin anak kayak gini ya gitu jadi kalau bisa mungkin ulahan ulahan sih UHT-nya itu gak sementara dulu si itunya masih ada alocian-nya lanjutin aja salapnya ada? salapnya ada? ayo lanjutin aja 9 bulan berarti kita mulai 9 bulan agusus lagi kita ketemu jadi libur panjang 2 bulan nanti setelah 9 bulan kita ketemu per 3 bulan gitu nanti 9 bulan ketemu 12 bulan 15 bulan targetnya yang penting lanjutkan makan minumnya kan kemarin sesuai dengan dibaca di buku bahwa tiap makan satu harus ada yang memenuhi aturan makan jadwal makan itu teratur kan ya jadwal makannya durasi makannya kemudian rules untuk isi makanannya harus ada karbonya protein hewani segala macem nah terbukti ya setelah masuk semuanya jangan teratur nambah berat badannya sudah bagus yaudah itu aja dilanjutkan vitamin D vitamin besi ini masih jalan siap obat habis beli ya minta ini aja resep zat besi ya apa zat besinya pakai yang merah-merah itu ya yang merah-merah vitamin D ini masih ada ada vitamin D yang di tetes ya yang semua tetes yang vitamin D yang di tetes satu tetes aja sama vitamin besi ini ini kemarin pas alergi jadi aku kasih ini yang obat alergi itu yes boleh jadi diberikan saat dia berdijala oke jadi dari saya insya Allah sudah aman semuanya sudah gak ada PR ya yeay terus makan apa ya biar cepet gendut dari saya dari saya itu gak perlu terlihat kamu gendut kamu set segini udah bagus loh tadi kan dilihat ya iya BBTB nya sudah cukup gitu jadi gak perlu harus kamu harus gendut segini udah bagus jangan berpikir kamu gendut kamu set kamu kurus kamu kurus sehat itu cukup bu jadi penilaian itu secara objektif kan kalau subjektif eh kamu kurus kamu gendut gitu enggak jadi penilaian cara objektif aja kalau objektifnya ternyata kita masuk ke chartnya chartnya bagus normal ya gak usah pusing oke iya emang harus buat gendut ya heee kalau saya segini udah cukup banget bu orang di chartnya juga udah normal yang penting sehat ya iya kita ketemu lagi Agus oke terima kasih dok saya selalu ya Jayden ya oke thank you om dokter kalau udah bisa 9 bulan lihat ya 9 bulan tuh anak udah bisa ngerangkap jauh makin gak bisa diem ya udah gitu dia lagi explore jadi lagi sering berdiri pegangan sama serta kalau lihat lemari lemari diambilin semua itu 9 bulan tuh iya itu 9 bulan mungkin aja selamat menikmati selamat menikmati iya bener selamat menikmati iya dia tuh udah mulai mau naik iya dia sudah bisa ngacak-ngacak ke lemari itu dibuka lemari ngacak-ngacak segala macem keluar keluar itu itu hasilnya 9 bulan karena emang lagi pas eksplorasi oke gak usah pakai baby walker ya yang pakai roda yang didudukin bulat itu gak usah taruh aja buah anak yang penting dia banyakin di ini aja di apa di playmate ya iya taruh aja playmate nya dia nanti digulang buling duduk segala macem ajak manajer disitu ya oke ya selalu ya Jayden ya sampai jumpa 2 bulan lagi oke thank you dok oke 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 sampai jumpa 2 bulan lagi oke yeay apresiasi bagus apa jadi selalu mengolah sendiri apanya 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 pakai yang itu apa kayak ring-gat ring itu enggak enggak bikin sendiri bikin sendiri iya kan jadi konten empasi tiap hari masak konten iya iya tiap hari masak konten empasi iya 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 bener iya bener iya bener gue bisa juga bikin konten edukasi deh ya ternyata hahaha iya 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 الا iya 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 ya iya aja semoga digigitin iya Tapi kalau lagi ngasih, parah banget gigitnya. Dokter aja biang nikmati. Itu enggak ada obat biar dia enggak gigit-gigit. Nah, mana enggak efek dok. Ayo, ayo, ayo. Sampai jumpa, dua bulan lagi. Oke, ayo, Jayden. Oh, hari ini Jayden sudah tujuh bulan nih, pas. Ya, tujuh bulan betul. Ayo, pakai sepatul. Oke, enggak ada pantangan matang, Jayden. Sampai rumah kita makan durian. Makasih dok, sehat selalu. Oke. Makasih dok. Sampai. Selamat pagi. Sehat selalu. Oke, Guys. Terbukti ya. Berat jadi normal ya, sehat. Ingat tuh ya. Dikuti gue tanya sama Dokter gimana caranya. Gendut. Enggak perlu gendut. Yang penting anaknya sehat. Buat apa gendut-gendut kalau nggak sehat, ya kan Yesus ya? Yang penting anaknya sehat. Jadi jangan kata-katain anak gue kurang gisi, gue nggak ngurus. Anak gue sehat, ya nggak, Sus? Siang. Ini maknya nggak sehat, bayar kasohnya. Adalah sehat dari dokter? Ada nggak ya? Apa nolong dari runa beli, ya? Wah. Ada resep Vero, Kak. Mau diambil? Boleh. Kalau diambil, tapi nggak dibayar, bisa nggak, Kak? Oh, nggak bisa. Ta... Ta... Kita tolong inputin atur sama Diden, ya. Ntar ya, Bu. Nunggu inputan obatnya dulu. Ini sini aja deh. Oke, berapa? Belum terlihat, obatnya belum masuk inputannya. Oh, gitu. Mbak! Tua... Anak ganteng, anter ya, pintar ya. Pintar ya. Pintar nih anak ganteng, anak mami pintar ya. Ya. Mbak! Mbak! Udah masuk, perokannya dikasih dua botol ya. Oke. Totalnya 1.094.300. 1 juta? 1.094.300. Oke. Vaksin sejati. Wah! 1 juta. 1 juta. 1 juta. 1 juta. 94.300. Iya, iya. Tuh, anak saya sedih kalau bayar tuh. Katanya momi kenapa disuruh bayar, auntie. Mami kan single mom. 26. Oh, tuh. Ya. Yuk. Kok yang kemarin, oh, itu mahal karena banyak vaksinnya ya biasa ya? 3,5 ya. Iya, biasanya. Ini kok vaksinnya satu cuma satu juta. Mas satu aja hari ini vaksinnya ya? Iya, iya. Sayang, Mami gendong abis pegang duit nih. Iya, 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 iya. Oke. Ini gendong. Ini empuk. Kompen. Iya, boleh. Boleh. Ayo. Oke, udah selesai. Oke, guys ya. Ini ya guys ya biunya ya saya. Mana biunya, Kak? Aku mau pamer. Oh, udah saya kirim ke Wata. Oh, gitu ya? Oh, ya udah. Biunya tadi 1 juta ya guys ya. Baru nggak mau pamerin. Aku mampu bayar vaksin. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Yeay. Oke, makasih. Oke, globaknya ini ya. Cicip sini aja jual. Makasih ya. Oke. Paaa. Paaaah. Buak. Ya, munggu yang bayang. hai 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 toh hai ba 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 iya abis divaksin udah senyum-senyum pinter ya abis divaksin udah senyum-senyum dah ba ba baa ba baa 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 Wow 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 Takah ini pulang ke tempat Bisa begitu Bisa begitu Pencet lah Baak 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 Nggak dipencet sama onti Coba deh Baak 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 hai 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 ya aku mau berhitung kak fisio gel yang merah itu apa iya 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 berapa itu kaya saja guys Hai itu berapa apa hai 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 Oke, beli dua ya? Mau dua Jadi ini Rp2.100 Berapa? Rp500.000 Rp2.100.000 Ada ya? Ada Ayo 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 Nama lengkap sama tanggal lahir ya? Sedan 11.12.23 Dari dokter Reza ya Sudah pecat besi aja Nanti diminumnya satu kali sehari 0,6 mili 30 menit sebelum makan atau sebelum kasih Terima kasih kak Ayo kita masuk Terima kasih kak Terima kasih Pinter ya anak momi ya Pinter lah guys ya Termasuk pinter kan ya guys ya Jadi hari ini ke dokter Seneng banget sama hasilnya Ternyata Dia dan itu ya guys ya Sehat Pertumbuhannya juga bagus dan pesat ya guys ya Bergisi Dan ingat berkali-kali guys ya Tidak perlu gendut ya guys ya Yang penting anak gue sehat Dan gisi tercukupi ya guys ya Jadi penting banget tuh ya guys Kayak makan-makanan Kayak 5.4 pergurung sempurna tuh Dariin asi Menu lengkap ya guys ya Oke Jadi Tidak udah bisa naik tekstur sekarang Udah gak perlu disaring Yah Oke Yuk kita masuk Siapa tuh Guntur gacanya Yeay Yeay Hai Aku Suka aku gak? Enggak Muzik 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 Muzik